Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sesah dan meyakinkan. Karena ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Karena yang menang dinyatakan disqualifier dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu Kedah Jawa Timur tahun 2008. Saat Hoviva dinyatakan kalah dari Soekarno, kita batalkan hasil dan diulang. Hasil pilkanda Bengkulu Selatan yang menang di diskualifikasi yang di bawahnya langsung naik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.